Satu unit mobil truk membawa motor tanpa dokumen kepemilikan lengkap kembali diamankan saat reskrim Polres Kaur 1 April 2020 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dipimpinkan Netvidum Ibda Rizky Dwi Cahyaputra. Mobil truk warna hijau dengan nomor polisi BD8420BL telah membawa sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan lengkap. Tadi malam unit Fidum 1 April 2020 pukul DPMK Netvidum mengamankan 6 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat diangsa seperti BPKB dan STNK. Nah ini kita amankan di atas terp yang kepemilikannya punya warga berusaha tanpa mana supir dan kermitnya lagi sudah kita ambil kekerangan. Yang punya miliknya yang dari Jakarta dikirim ke mana ini akan kita panggil atau kita undang. Untuk tersangkanya belum lagi kita dalami punya siapa, barang yang terima dari Jakartanya, bagaimana nanti kan kita koordinasikan dengan pihak lesing di Jakarta. Ini pengembangan yang tangkapan kemarin nggak? Bukan, beda. Beda orang dan beda tempat. Oke, terima kasih tak. Truk diamankan bersama sopirnya berinisial AM 40 tahun warga Bungkulu Selatan. Motor ini berasal dari Jawa dan akan dibawa ke Bungkulu Selatan. Albertus melaporkan dari Kabupaten Kaur. Terima kasih telah menonton!